Tadi air minum saya ya Saya injir dulu minum sebentar Tapi ini akan jadi pertanyaan Analisis Kita akan menganalisis Tadi orang bisa menganalisis apa? Bisa membandingkan Maka kita lihat Dua botol ya C1 sama dengan C6 Disebutnya Tingkatan Proses kognitif Proses berpikir manusia C1 ke C6 Proses berpikir manusia Dan sederhana ke komplek Sederhana ke komplek Tingkatan pengetahuan The knowledge dimension Faktual sama dengan metakognitif Disebutnya Pengetahuan konkret menuju abstrak Konkret menuju abstrak Konkret itu terlihat oleh mata Abstrak tidak Oke Kita bandingkan faktual Ada dua air yang satu Menu Yang satu Oke Faktual Terlihat oleh mata Apalagi Bandingkan faktual Berat 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 Betul Ibu Kalau mengukur berat pada orang Harus ada timangan Tujuh dua Tujuh empat Begitu Begitu Salah Harus ada timangan Oke Lagi Tinggi air Yang di atas Ini di bawah Pepak tua Sekarang yang kedua Konsep tua Bandingkan konsep Baru sekarang bicara Berat Konsep itu Konkret apa Abstrak Abstrak Konkret itu Abstrak Tidak kelihatan Mana Beratnya Apalagi Apa lagi Polume 650 ml 300 ml Volume Untuk alat Apalagi Ada Turipas Ini Siap Apa 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 Air Siapa H2O Kalau Ini Air 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 Mungkin CO2 Mungkin O2 Mungkin Juga Luda Iya Kemudian Naik Berikutnya Bandingkan Prosedural Cara Membukanya Cara Meminumnya Cara Menyajikannya Metacognitive Thinking About Thinking Pengetahuan Itu sendiri Saya mau kasih air Pak Mau ambil yang mana Kenapa Ambil yang ini Nah Berdasarkan Pengetahuan Dia melakukan Pindakan Yang benar Ini Masih penuh Pengetahuan Paktualia Saya ambil ini Kenapa Masih bersih Paktualia Konseptualia Berbicara Jadi Thinking About Thinking Itu adalah Tindakan Berdasarkan Pengetahuan Paktual Konseptual Prosedural Yang dimiliki Oleh Anak kita Masih Remang Satu lagi Biar nyambung Dengan Bapak Ibu Semua Suka Berudu Kan Guru Guru Agama Menjelaskan Tentang Wudu Anak-anak Hari ini Bapak Menjelaskan Tentang Haram Wudu Salah Satunya Faktual Wudu Faktual Wudu Air Faktual Wudu Air Terlihat Oleh Mata Air Kalau 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 Nggak Air Yang kedua Konsep Wudu Konsep Wudu Konsep Wudu Konsep Wudu Konsep Wudu 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 adalah Untuk Untuk Apa 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 Kenapa dia mesti wudu Untuk Untuk Sholat Konsep Sudah Mulai Konsep Terlihat Oleh Mata Orang Yang punya Ada Sisi Terlihat Oleh Mata Nggak 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 Naik Yang Ketiga Apa Yang Ketiga Prosedura Baru Sekarang Bicara Urutan Tata Cara Anak Belajar Wudu Wudu Dimulai Yang Wajibnya Wudu Apa Saja Sunatnya Apa Saja Hei Meta Kognitifnya Anak Bertiga Berwudu Di depan Mesin Kita Dia Lihat Teman Yang Sedah Kiri Kamu Ulangi Wudunya Kenapa Diulangi Nggak Sah Meta Kognitif Nggak Sah Kenapa Nggak Sah Saya Lihat Tadi Waktu Kamu Membasu Tangan Kiri Kamu Nggak Melebihi Situ Meta Kognitif Jadi Ngajar Itu Sampai Dengan Meta Kognitif Anak Melakukan Pindakan Yang Benar Pindakan Yang Menurut Dia Yakin Benar Berdasarkan Pengetahuan Faktual Konseptual Prosedural Makanya Kemudian Pemerintah Tidak Lagi Menyimpan Yang Warna Hijau Itu Di Dalam Kurikulum Yang Sekar Termasuk Pelajaran Yang Lain Anak Belajar Berantri Antri Belajar Antri Itu Meta Kognitif Dari Mengurutkan Bilangan Dalam Matematika Ada Mengurutkan Bilangan DSD Kelas 1 Mengurutkan Bilangan Dari 1 Sampai Dengan 10 Terkecil Terbesar Itu Agar Agar Meta Metakognitif Kemudian Mantri Kurikulum Sekarang Buang Buang Hijau Tinggal Yang Merah Lalu Siapa Yang Merentuk Yang Hijau Bapak Dan Ibu Untuk Menentap Nih Saya Sudah Simpan Di Bapak Ibu Tinggal Baca Sederhana Kekomplek Dimensi Proses Kognitif Dari Mulai Mengingat Tahu Sampai Dengan Kreek Mencipta Kemudian Yang Kedua Dimensi Pengetahuannya Dari Konkret Ke Abstrak Faktual Sampai Dengan Metakognitif Ini Yang Sebut Dengan Hot High Order Thinking Skill Lord Ini Kiri Ke Kanan Ini Dari Bawah Ke Atas Next Ini Sementara Yang Baru Di Kurikulum Kita Yang Baru Ini Ini Pak Tujuan Pendidikan Nasional Ada Dimana Undang 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 Dasar Kemudian Lagi Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pertanyaan Saya Hari Guru Memang Harus Itu Aturan Yang Tersebut Ini Dibingkai Dengan Profil Pelajar Pancasila Yang 6 Ada P3 Bukan PKS P3 Profil Pelajar Pancasila Maksudnya Standar Kompetensi Lulusan SKR Sekolah Di Madrasah Ini Dari Kelas 10 Sampai Dengan 12 Ini Yang Dicapai Sekarang Sudah Menggunakan SKL Nomor 5 Tahun 2022 Permending Put Ristek Sebelumnya Nomor 20 Tahun 2016 Sudah Nggak Dipakai Dipakai Permending Put Ristek Nomor 5 Tahun 2022 Muncul Di bawahnya Standar Isi Pakai Yang Mana Permending Put Nomor 7 Permending Put Ristek Nomor 7 Tahun 2022 Sebelumnya 21 2016 Diganti Dengan Permending Put 37 2018 Dan SK Kapal Lipang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang KD Essential Standar Isi Standar Prosesnya Bagaimana Ganti Juga Menggunakan Permending Put Ristek Nomor 16 Tahun 2022 Sebelumnya Nomor 22 Tahun 2016 Dan 37 2018 Terakhir Standar Penilaian Bagaimana Menilainya Kita Gunakan Masih Permenditude Nomor 53 Tahun 2016 23 2016 Burung Burung Cuma Empat Dari Delapan Komponen Standar Yang Harus Kita Kuasai Yang Empat Lagi Biar Kepala Madrasa Jadi Ini Harus Kita Paham Bagaimana Kita Menilai Itu Setau Menilai Pengetahuan Pakai Caranya Seperti Apa Tiga Tulisan Tulisan Dan Penugasan Keterampilan Bagaimana Caranya Ada Empat Tunjuk Kerja Product Portfolio Project Sikap Bagaimana Observasi Ini Oke Apa yang Detapannya Pemerintah Pada hari Ini Satu Struktur Kurikulum Yang Kedua CP Yang Ketiga Prinsip Pembelajaran Dan Asismen Muncul Kata Capaian Pembelajaran Apa Itu Itu Adalah Pengganti KIKD Jadi Nggak Ada Lagi KIKD Yang Ada CP Capaian Pembelajaran Apa Bedanya Sama Aja Tidak Kalau KIKD Kalau KD Itu Ada 3.1 3.2 3.3 3.4 Pokoknya Selesai Ada 3 Sampai 3.18 Belum Empatnya Di sampingnya Ada 4.1 4.2 4.3 Belum Kalau Ada PABP Dengan PPKN Ada 1.1 1.2 2.1 2.2 Bibet lah Kalau CP Tidak Tuh Itu yang Bersiapai Lampu itu Yang Bersiapai Gimana Caranya Nyampe Lampu itu Lari Boleh Merangkak Boleh Artinya Apa Kontennya Yang Tadi Yang Wartan Hijau Itu Bapak Ibu Yang Menentu Jadi Saya Mau Mengajar Apa Di Kelas Saya Tergantung Kondisi Di Kelas Bapak Ibu Mereka Sekarang Mungkin Kan Nyontek Kondisi Man 22 Misal Dengan Man 21 Atau SMA 78 Berbeda Berarti Bapak Ibu Akan Membuat Sendiri Modul Ajar Jadi Namanya Bukan RMM Sekarang Namanya Modul Ajar CP Tadi Capaian Pembelajaran Bapak Ibu Akan Menuangkan Apa Yang Diajarkan Disebutnya TP Tujuan Pembelajaran Masuk Kelas Ada TP Masuk Kelas Ada TP Setiap TP Setiap Tujuan Pembelajaran Maka Ada KKTP Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Sebagai Pengganti KKM Yang Sungguh Menyiksa Sebab Apapun Pelajarannya KKM Sama Iya Sekarang KKM Dibuang Jadi Bapak Ibu Punya KKTP Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Contoh 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 Ibu Melajar Apa Kimia Oke Ibu Sebutkan Satu Pokok Bahasan Kimia Misalnya Ikatan Kimia Di Ikatan Kimia Ada Ada Satu Ikatan Ion Yang kedua Ikatan Kopalen Ikatan Ion Dengan Ion 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 KKTP 60 Atau 65 Lebih mudah Lebih mudah Ikatan Kopalen KHN 60 KKTP 60 Jadi KKTP Per Pokok Bahasan Bahkan Mungkin Persub Pokok Bahasan Bapak Bapak Ibu Buat Sub Rapat Tetap Nilai Kimia Nanti Kita Lihat Di dalam Ada Penjelasannya Next Ini yang profil Pajar Petasira Dalam Muncul Kemarin AKM ANBK Ada 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 Sulit Berbagi Maka Muncul Beriman Bertakwa Kepatuhan Yang Maesan Dan Berakhlak Mulia Menjawab Tantangan Itu Mandiri Bernalar Kritis Kreatif Gotong Royong Berkebedakan Loh Jadi ketika Bapak Ibu Di dalam Kelas Itu Muncul Dalam Proses Pembelajaran Jadi Ada Dalam Jam Kita Lihat SMA Sama 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 Di Kelas Sepuluh Sebelah Di Kelas Sepuluh Itu MAPEL Sama Dengan MAPEL Di SMP Di Sanawiyah Jadi MAPEL Sama Seperti MAPEL Di Sanawiyah SMA Seperti Di SMP Baru Nanti Kelas Sebelas Dua Belas Penjurusannya Tetapi Tidak Nama Penjurusan Namanya Kelompok MAPEL Ada Lima Kelompok MAPEL Kelompok BIPA Kelompok IPS Kelompok Bahasa Kelompok Pokasi Dan Satu Kelompok MAPEL Olah Raga Pokasi Isinya Apa Nanti Kita Lihat Di Dalam Ya Nanti Kita Lihat Di Dalam Ya Nanti Kita Lihat Di Dalam Ya Oke Jam Jam pelajaran Kita Kalau Kemarin Ibu Ngajar Kimia Berapa Jam Seminggu Dua Jam Dalam Untuk Kelas Empat Jam Bapak Ngajar Apa Ilmu Tafsir Ibu Empat Jam Dikata Perminggu Minggu Seminggu Seminggu Sekarang Per Tahun Setahun 108 Jam Terserah Habisinnya Makanya Kata Ibu Kimia Ini Saya Minggu Kedua Agustus Mungkin Tiga Jam Saya Nganjar Kimia Kenapa Ada Praktik Saya Butuh 6 Jam Maka Di Minggu Kedua Agustus Bisa Saya Nganjar Kimianya 6 Minggu Depan Saya Nganjar Bisa Jadi Ngajarnya Jamnya Itu Diatur Bareng Bareng Puyeng Bindong Puyeng Tidak Nanti Yang Ngaturnya Namanya Komite Pembelajaran Makanya Bapak Ibu Tahu Persis Materi Mana Jam Mana Kapan Bapak Ibu Bisa Belajar Seperti Apa Gimana Bu Tidak Menjadi Masalah Nanti Komite Bisa Kalau Bapak Ibu Ternyata Saya Nganjar Seni Sebulan Selasai Ya Silahkan Boleh Tetapi Permasalahannya Nanti Kemudian Bapak Ibu Lihat Punya Orang Juga Jadi Jam Itu Nanti Diatur Bareng Bareng Bersama Sama Okasek Akademik Yang Akademik Namanya Yang Yusun Jadwal Ibu Penyusun Jadwal Itu Penyusun Jadwal Itu Okasek Akademik Bekerja Dalam Diam Di Gendingan Malam Datang Pagi Jadwal Acak Acakan Lupa Lagi Saya Nggak Mau Nanti Bareng Di Combing Oke Pak Kalau Saya Mencermati Dari Bahasa Tadi Kata Bebas Lepas Kepalanya Dari Bersama